Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Zakaria Siddiq Aduh, capek guys Oh iya, nah di video kali ini Aku mau nunjukin ke teman-teman semua yang ada di Indonesia Bahwa cabai besar itu Kalau di Jepang Kalau misalnya penanaman Di luar house ya Pada saat musim gugur kayak gini Menjelang musim dingin Jadi itu selesai ya Kalau yang konvensional seperti kayak gini Soalnya keadaan suhunya semakin rendah Makin dingin Dia nggak kuat Jadinya mau selesai Kita kasih contohnya Gambarnya yang Apa namanya Ini bukan sakit ya teman-teman Tapi ini faktor kedinginan Yaudah tak Ganti pakai kamera belakang ya Iya ini teman-teman Kalau bisa teman-teman lihat Ini daunnya Pada kayak gosong gini ya teman-teman Nah ini kedinginan ya teman-teman Kena simu Simu itu embun Embun beku ya Bisa dibilang kayak salju gitu lah Embun beku Sekarang ini bulan 11 ya Sekitar tanggal 14 Besok tanggal 15 Jadinya besok saya bahagia Nah ini jadi kayak gini Kalau ditengok udah pada kering-kering kayak gini ya Kena simu ya Ini hampir merata Ini kalau bisa dilihat cabainya subur banget Tapi Apa namanya bunganya masih banyak ini Terus pentilnya juga masih ada Tapi tuh tengok tuh Geseng juga ya Kena dingin Gak kuat Nah ini Masih banyak ya bakalnya Bakal buahnya Tapi ini udah mau selesai teman-teman Aduh Capek aku teman-teman Ngos-ngosannya kedengaran gak teman-teman Nah ini jadi Kita kan sudah pernah bikin video disini ya Banyak ya video tentang cabai aku Yang belum nyima Silahkan disimak aja di playlist Cabai besarnya ya Budidaya cabai Kayak gini Nah teman-teman Karena ini sudah bulan 11 dan hampir selesai Aku pernah nunjukin kan di video sebelumnya Di bawahnya itu ada terpal Nah sekarang Terpalnya itu sudah dilepas ya teman-teman Nah aku mau nunjukin ke teman-teman sekalian Gimana kalau misalnya terpalnya itu sudah dilepas Bisa kita lihat ya Apa yang terjadi di bawah terpal itu sebenarnya Oke kita balik lagi Terpalnya yang sudah dilepas ya Kita bisa lihat Kondisi tanahnya Coba kita lihat Nah ini tanahnya Mungkin agak sedikit kayak pecah-pecah ya teman-teman Ya pas musim panas kemarin ya Bisa kita lihat sama-sama Ini teman-teman Kalau teman-teman lihat ini yang coklat-coklat ini Apa namanya Nah ini Yang coklat-coklat ini Terus kayak bintik-bintik coklat ini Ini bukan penyakit atau jamur ya teman-teman Ini bekas pupu NPK yang waktu itu pernah kita tambahkan ya Kita kasih susulan ya Waktu itu kan karena Sering hujan Terus pohonnya merketet gitu ya Kayak sakit gitu Kayak kekurangan sudara Jadinya di bawah terpalnya ini Dikasih pupu NPK bekasnya kayak gitu Makanya saya waktu itu di video itu Saya bilang Saya heran kok ngasih pupuknya diparit Ternyata Tanamannya masih bisa menjangkau ini teman-teman Jadi nggak merusak ini Nggak merusak bedengan utama ya teman-teman Mana sih Ya Jadi nggak merusak bedengan utamanya ya teman-teman Terus di bagian situnya juga Nggak rusak Nggak dibolong-bolongin Atau diganggu-gugat ya Jadi mumpuknya diparit Tapi Memang kondisi paritnya itu bagus teman-teman Kalau teman-teman lihat Nih ya Tunjukin mana sih ya Mana sih Nah ini Kalau teman-teman tengok nih Ada kayak akar ya Nah ini akarnya ini nembus ya teman-teman Walaupun ini parit Tapi akarnya itu sampai nembus ternyata Itu fungsinya Dikasih Terpal kayak gitu ya Selain menjaga kelembaban Juga supaya pupuknya yang dikasih itu Susulan yang diparit Nggak menguap teman-teman Nah coba teman-teman lihat Bagus ya Itu kan bercak-bercak coklat semua ya Ini sih yang udah beberapa hari yang lalu Dicabut teman-teman Yuk tak Antara ke situ Yang kemarin Baru kemarin sore dicabut ya Yuk ke situ yuk Nah teman-teman Jadi aku nih lagi istirahat makan siang sebenarnya Istirahatnya itu 1 jam Tapi kalau istirahat 1 jam itu terhitungnya 45 menit teman-teman Aku sempet-sempetin ini Bikin video dari rumah tempat istirahat Kegebun ini nih Sekitar 10-15 menit Jadi kalau PP itu sekitar 30 menitan 25 menit Gitulah ya teman-teman Aku nekat Aku pengen nunjukkan ke teman-teman sekalian Nah ini nanti pokoknya di Babat ya Karena udah selesai nanti dibuka Nih tak tunjukkan ke bawah ini Yang baru dibuka Apa namanya Terpal hitamnya itu Yang pernah saya tunjukkan di video sebelumnya ya Kayak apa bentuknya ini Kita lihat nih Akarnya banyak banget ya Ini aku posisi udah diparit lagi ya Kalau teman-teman mau lihat ya Ini akar-akarnya Tengok Ini akar cabai semua teman-teman Kelihatan kan Nah ini bekas pupuknya ini teman-teman Aduh salah Ini bekas pupuk susulannya ini Itu dikrumuni sama akar-akarnya ini Bisa kita lihat ya Tapi syaratnya teman-teman Kondisi ini Harus benar-benar gembur ini ya Kalau tak sobek gini Kalau digini kan Tuh masih gembur banget teman-teman Nah ini pupuknya disini Akarnya itu Walaupun ini di Ini kan Apa namanya Kebatas plastik Plastik mulusan ini ya Itu pohonnya Kesini ini terbatas Tapi akarnya tembus sampai sini teman-teman Lewat bawah sana Ngejar pupuk ya Walaupun ini tanahnya Kalau ditengok kayak gini Aduh aku kesel banget Saja nih Urung makan Mana aku punya ini Ya Kan pada Apa namanya Kalau menurut teori Apa namanya Akar itu Sesuai dengan Tajuknya tanaman ya teman-teman Karena ini Tajuknya sudah keluar Jadi Akarnya juga keluar Kayak gini Kita lihat Bagus ya Ini nanti Ini tengok Masih ada pentilnya Ini pada Garing-garing kayak gini Kedinginan ya Ini Ini buahnya masih ada Jadi kayak gitu teman-teman Nah Kesimpulannya apa teman-teman Ternyata Apa namanya Media tanam yang gembur itu Sangat Baik sekali Pengaruhnya sangat Apa namanya Wah Pengaruhnya itu sangat besar sekali ya Untuk pertumbuhan tanaman ya Perakaran Tanah harus gembur ya teman-teman Kemudian Menjaga Kelembaban tanah itu Penting sekali Terus Pengairannya Drainase Pembuatan selokan parit itu Harus bagus sekali Jadi Kalau ini ya Terkhusus untuk tanaman jabe Itu harus Kering ya Jangan Jangan tergenang Kalau tergenang jelek Gembur Kering Lembab Lembabnya Kita pakai mulsa plastik ya Ini semuanya Sudah dilepas Semuanya teman-teman Ini sudah dilepas Semuanya Nanti ini teman-teman Kita kasih tahu Ini kan ada Paipunya ya Ini ada paipu Ini ada tali ya Ini nanti talinya Dilepas semua Paipunya dilepas Pertama itu Pekerjaannya itu Ngelepas Ada ini Paipu yang di dalam Pipa yang di dalam Ini penyangga Nah ini cabuti Satu-satu Kemudian ngambil tali ini Kalau sudah mau rampung ya Ini dilepas talinya Terus Pipanya ini juga dilepas Habis Pipanya dilepas Nanti Pohon cabenya ini Dicabut Habis dicabut Diterbalikkan teman-teman Apa fungsinya Diterbalikkan Supaya dia langsung mati Terus langsung kering Akarnya di bagian atas Terus ini Lanting-lanting di bagian bawah Itu Tujuannya Biar cepat kering Habis itu cepat dimusnahkan Jadi Enggak menyisakan tanaman Itu biar lama Gitu enggak Kalau lama Nanti penyakitnya Itu Terinvestasi Di media tanamnya ini Di tanahnya ini Kalau di Jepang Kayak gitu teman-teman Cepat banget prosesnya Ini udah dicabut Dibalik Udah kering Langsung diratakan Menggunakan Traktor rotarinya Digiling Dihancurkan gitu Jadi nanti Hancur menjadi Butiran-butiran Kecil gitu Kecuali bonggolnya Bonggolnya itu pun Nanti hancur Tapi kalau misalnya Yang belum hancur Nanti dikeluarkan Yaudah nanti ya Saya disana itu Ada contoh Tanaman Sejenis tanaman Apa namanya Perdu kayak gini Yang sudah dibalikan Nanti aku kasih tunjuk ya Makanya jangan di skip ya teman-teman Ikutin terus ya Udah kayak gitu Nanti habis digiling Karena rantingnya udah hancur Udah bersih semua Ini langsung dirotari rata Teman-teman Jadi tidak meninggalkan Apa namanya Sisa tanaman itu lama Kalau misalnya Ditinggalkan lama Nanti menjadi sarang penyakit Patek Gemini dan lain sebagainya Hama dan lain sebagainya Nah di Indonesia Itu Mengapa kok Serangan Hama Patek itu Banyak banget Kayak Gemini juga itu Terus Layufusarium Dan lain-lain Itu ada kemungkinan ya Faktornya adalah Rotasi tanam Yang tidak baik Yang kurang baik Karena apa Kalau di Indonesia Ya saya sih memaklumi ya Kayak orang tua Orang tua saya juga pernah Tanam cabai Jadi udah ditanami cabai Dipacol Tanami cabai lagi Nah sebenarnya Itu gak baik ya teman-teman Kalau di Jepang ini Habis selesai cabai Kayak gini Ini nanti akan bertahun-tahun Tidak akan ditanami cabai lagi Itu sekitar Mungkin 3-4 tahun Itu gak akan ditanami Jabai lagi Itu akan ditanami Kayak sayur daun-daunan Supaya apa Hama penyakitnya itu Ganti Padahal di Jepang 4 musim kan Itu pasti terotasi kan Tapi petani Jepang Melakukan hal itu Teman-teman Untuk menjaga Kesuburan Ini ya Dan menghindari Ledakan penyakit Yang ganas itu ya Di lahannya ini Udah teman-teman Berhubung ini Udah siang Aku belum makan siang Pulang aja Membutuhkan waktu 15 menit Aku mau langsung Ke sebelah sana Menunjukkan ke teman-teman Apa namanya Bagian Tanaman perdu Sejenis ini Tapi itu bekas telong ya Tapi kan mirip Sama aja teman-teman Itu di wale ya Aku menunjukkan Habis ini aku mau pulang ya teman-teman Untuk teman-teman Yang baru mampir Jangan lupa di subscribe ya Yang udah Lama Terima kasih banyak Supportnya Jangan lupa juga di like ya Untuk video kali ini ya Mudah-mudahan Saya makin semangat ya Untuk bikin Vlog-vlog Tentang pertanian Ini saya masih bisa bikin Vlog pertanian Kayak gini Dalam koridor yang masih aman ya teman-teman Yang gak boleh itu Ini Misalnya saya nge-vlog Pada saat Boa saya lagi kerja Terus saya shoot Nah itu mengganggu privasi dia Katanya Jadinya saya gak boleh Kemudian pada saat Masih kerja Itu gak boleh Makanya Ini walaupun saya istirahat Satu jam Karena saya pengen Menunjukkan ke teman-teman sekalian Itu gimana sih Pertanian Jepang Ajarinya saya Relakan ya Untuk mengorbankan Waktu saya Walaupun nanti mungkin Saya telat makan ini Entah bisa makan Entah gak nih ya Karena perjalanan ke sini aja 15 menit Istirahat cuma 45 menit PP nya udah 30 menit Wess tak balik ya Tak tunjukin ya Tanaman perdu yang Lagi dikeringkan ya Nah teman-teman Kayak gini ini Kira-kira Teman-teman bisa lihat ya Kelihatan ya Ini bekas tanaman perdu juga ya Terong Terong Jadi kalau cabai juga Karena bentuk pohonnya mirip Dengan terong Jadi nanti dibikin Kayak gini juga Bener kan apa kata saya Teman-teman tadi ya Setelah semuanya dilepas Mulusaha plastik dilepas Semuanya Kemudian ininya dicabut Dan bagian perakarannya ini Ditaruh di atas Nanti setelah Kayak gini teman-teman Ini langsung dirotari Karena batangnya udah garing Udah kering Jadinya mudah hancur Pada saat dirotari gitu ya Jadi butiran-butiran kecil Selain menjadi pupuk juga Untuk membersihkan Lahan taninya ini Supaya lebih bersih Bebas apa namanya Hama bebas penyakit ya Teman-teman Kalau misalnya banyak gulma Banyak yang tersisa Itu nanti investasi Hama penyakitnya besar Di kemudian hari Kalau misalnya ditanam Itu bisa jadi Ya ada ledakan lagi Terus pengendaliannya Otomatis lebih Memakan biaya ya Teman-teman Jadi kayak gini ya Tengok itu ya Kelihatan ya Akarnya di atas semua ya Bonggolnya ya Tapi ini bukan punya juragan saya Ini punya Tetangga Ini terong Tapi untuk perlakuannya Cabai juga Nanti seperti ini ya Teman-teman Itu kemungkinan cabai kami Itu akan Dijabut sekitar Semingguan Dalam semingguan ini ya Teman-teman Karena ini sudah Suhunya sudah dingin banget Sudah 4 derajat 3 derajat Jadinya tidak memungkinkan ya Ya teman-teman Jadi kayak gitu dulu ya Untuk vlog kali ini Aduh Alhamdulillah ya Masih bisa juga Nyempatkan sekarang Sudah jam 12 lewat 37 Sebentar lagi lewat 40 Saya harus segera pulang Habis ini saya Mau langsung kerja lagi ya Ya Beginilah perjuangannya Teman-teman Kalau Apa namanya Ya Istilahnya Aku pengen konten Kasih informasi juga ya Menunjukkan Beberapa informasi Yang pengen aku tunjukkan Ya mudah-mudahan Dengan Apa namanya Video Yang saya bagikan ini Bisa Memberi Apa namanya Inspirasi Untuk teman-teman Terutama kayak Karena topik ini kita Di topik cabai Mudah-mudahan Petani cabai kita Bisa terinspirasi Dari beberapa hal Yang saya sampaikan Kalau ada yang Bisa diterapkan Mudah-mudahan Bisa diterapkan Kalau tidak bisa Semua ya Tidak apa-apa Yang penting kita Mencoba Apa Membuka wawasan ya Teman-teman Aduh Keselepol Teman-teman Aku tadi itu Kontel kesini itu Ngoyo Jadinya gak bisa Sambil main hp Karena Kalau yang dari rumah itu Jalannya nanjak Gak bisa Apa namanya Gak bisa mainan hp Gitu ya Kalau ini karena Jalannya agak bagus Aku masih bisa Sambil main hp Kalau di Jepang itu Waktu itu sangat Berharga sekali ya Teman-teman Kalau misalnya Pas lagi Kerja sangat Berharga sekali Jadi untuk Teman-teman Yang mau Ngagang ke Jepang Di Belajar disiplin ya Teman-teman Ya ini Aku sedikit Apa namanya Ngasihkan gambaran Perjuanganku Kalau mau ngambil Video Seputar pertanian Itu ya Kayak gini Teman-teman Aku Belah-belahin Waktu istirahatku Untuk berbagi Ya mudah-mudahan Dengan ini Apa namanya Teman-teman petani Bisa bertambah Wawasannya Saya juga bisa bertambah Penghasilan Adsennya Kan biar Sama-sama cuan Ya teman-teman Nah ya teman-teman Karena Di Jepang ini Sangat Menjunjung Tunggu Kedisiplinan Jadi Kayak saya Pesepeda Kayak gini Kalau misalnya Lampunya masih Lampu merah Yang untuk Kejalan kaki Atau pesepeda Itu gak boleh Kita langsung nyebrang Bahaya nanti Kita abrak Teman-teman Nah karena ini Itu untuk Yang ini Pejalan kaki merah Udah merah Dari sananya Ini Untuk nyebrang Nyebrang Baru kita lewat Tadi aku lewat Jalan yang sana Ini aku mau lewat Jalan yang sebelah sini Yang lebih gede Karena bisa ngebut Terus Jalannya lebih bagus Karena aku sambil Mainan HP Ngevideo Biar bisa Lebih nyaman ya Kalau lewat jalan yang sana Itu jarannya Genjil-genjil Jadi takut jatuh ya Kalau mainan HP Wah Ini tinggal Beberapa menit lagi Aku masuk Kerja Mana belum makan Lagi aduh Ya Allah Tapi aku udah masak Semalam aku masak Ayam Sedikit Ayam pedas Jadi Tadinya planning saya Kalau aku kejar itu Pulang Masih ada waktu 5 menit Mau makan sedikit Tapi karena Gak tau ini Kejar apa enggak Kalau enggak Yaudah gak apa-apa Yaudah ya teman-teman Ya gitu aja dulu Ini mau tak cukup kan Saya mau Ngebut dulu ya Alhamdulillah teman-teman Aku sampai Dengan target ya Masih ada Waktu sekitar 5 menit Aku Mau Nyumpel nasi dulu Sedikit Teman-teman Oke terima kasih ya Yang udah hampir Assalamualaikum Tidak Tidak